Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan sekaligus mempelajari subtema 1, 2, dan 3 muatan ipa Yang pertama yaitu subtema 1 Muatan ipa terledak pada halaman 3, 4, dan juga halaman 11, 12 Pada hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia dan makhluk hidup lain Contohnya kita perlu menjaga kelestarian pohon bakau Pohon bakau yang kebanyakan berada pada pinggir pantai berlumpur Berguna menahan air laut agar tidak terjadi pengikisan pantai atau yang biasa disebut abrasi oleh ombak laut Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Contoh usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam yaitu yang pertama Penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul yang biasa disebut dengan istilah reboisasi Yang kedua membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang Yang ketiga meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas Jadi memanfaatkan sumber daya alam yang alternatif atau tidak terbatas seperti matahari, angin, dan juga tenaga angin Selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam Tepatnya di sungai dan juga di laut Yang pertama yaitu bertempat di sungai Sungai yang semula bersih bisa mengalami pencemaran Nah penyebab pencemaran biasanya berupa limbah cair industri dan sampah yang mengakibatkan sungai menghitam dan membuat aroma tidak sedap Kemudian sebab yang kedua limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan pesticida dari sawah mengakibatkan eutrofikasi Eutrofikasi yaitu keadaan tumbuhan atau lumut atau paku yang tumbuh secara pesat di lingkungan sungai atau di air sungai Sehingga sungai tampak hijau dan penuh dengan tanaman Yang ketiga yaitu pencemaran disebabkan oleh rancun-racun untuk menangkap ikan Kemudian kita sebagai warga negara yang baik Upaya pelestariannya yaitu Yang pertama tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai Langkah yang kedua tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai Dan langkah yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pembersihan sungai secara bersama-sama Kemudian kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di daerah laut ada beberapa cara Namun sebelumnya laut juga bisa mengalami pencemaran Pencemaran tersebut disebabkan oleh limbah dari muara sungai Jadi limbah-limbah yang semula dari pabrik kemudian terbawa oleh sungai berlanjut ke laut Maka limbah tersebut akan terkumpul dan membuat laut menjadi tercemar Yang kedua yaitu racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan Yang menyebabkan pencemaran Yang ketiga yaitu tumpahnya minyak dari kilang minyak Jadi banyak sekali perahu-perahu yang pada akhirnya menumpahkan minyaknya Nah secara tidak sengaja tumpahan minyak ini akan membuat pencemaran di laut Dan hewan-hewan pun akan mati Upaya pelestarian dari masalah-masalah tersebut ada beberapa Yaitu yang pertama merawat terumbu karang di sekitar laut Kemudian juga bisa melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi Selain itu tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut Selanjutnya kita masuk ke pembahasan suprema 2 muatan IPA pada halaman 26, 27, 33, dan 34 Kita akan membahas dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam Nelayan saat melakukan pekerjaan memanfaatkan teknologi Ini berupa kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau kepanjangan dari Global Positioning System Untuk melacak keberadaan ikan Nah tampak pada gambar seperti itu GPS yang digunakan oleh nelayan modern Tetapi penggunaan tersebut juga memberikan dampak ya Berbeda dengan nelayan tradisional yang memanfaatkan hanya jaring sederhana Nah nelayan-nelayan yang bersifat modern atau nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab Juga memanfaatkan bom ikan dan pukat harimau untuk meningkatkan hasil tangkapannya Penggunaan kedua alat tersebut dilarang karena dapat merusak terumbu karang Dan menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring Itu tadi di gambar sudah ditampilkan ada bom ikan dan pukat harimau yang dilarang penggunaannya Akan tetapi boleh menggunakan GPS atau Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan Nah para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut agar keseimbangan alam tetap terjaga Yang pertama yaitu tidak menangkap ikan secara besar-besaran Yang kedua tidak menggunakan bahan peledak atau racun Yang ketiga tidak menggunakan pukat harimau Dan yang keempat yaitu memperkirakan daur hidup ikan Agar ikan bisa berkembang biak secara terus menerus Selanjutnya kita akan membandingkan perbedaan antara nelayan tradisional dan juga nelayan modern Dalam topik dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam Perbandingan nelayan tradisional dan nelayan modern dilakukan dengan menggambar diagram Venn Diagram Venn ini menampilkan perbedaan sekaligus persamaan kedua hal tersebut yang dibandingkan Berikut ini contoh diagram Venn antara nelayan tradisional dan nelayan modern Kalian perhatikan gambar sebelah kiri yaitu nelayan tradisional Sedangkan sebelah kanan yaitu nelayan modern Ciri-cirinya nelayan tradisional yaitu menggunakan perahu layar Menggunakan peralatan tangkap sederhana Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin yang besar Kemudian menggunakan peralatan tangkap yang modern Pemanfaatan gelombang suara dan juga sonar Kemudian dari kedua nelayan ini memiliki persamaan Sama-sama mencari ikan Sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari Dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut untuk mencari ikan Jelas sekali ya dari layar alat-alat yang digunakan Nelayan tradisional sangat sederhana dan nelayan modern sangat canggih Dan kebanyakan bermesin Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari Tentunya kebutuhan manusia setiap harinya semakin banyak Kebutuhan manusia terpenuhi dengan manfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab Agar terjaga persediaannya Salah satunya dengan menghemat penggunaan Contoh-contohnya tampak pada layar Kita menghemat air saat mencuci Mencuci mobil atau mencuci baju atau mencuci motor Harus menggunakan air yang cukup Tidak berlebih-lebihan dan tidak membuang-buangnya Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melakukan daur ulang pada barang-barang bekas Tambak pada layar itu memanfaatkan bungkus makanan untuk dibuat kembali menjadi tas yang cantik dan bisa digunakan Langkah yang ketiga sebagai siswa yang baik kita harus menghemat dalam menggunakan kertas Tidak disobek-sobek untuk membuat mainan Tetapi kertas-kertas tersebut di buku kalian dimanfaatkan untuk menulis dan belajar Selanjutnya kita akan belajar subtema 3 muatan IPA pada halaman 50-51 dan 55-57 Kita akan belajar mengenai dampak eksploitasi hutan yang berlebihan Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia Tetapi dalam memanfaatkan yang berlebihan tidak boleh Sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan Manusia mengeksploitasi hutan Manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya Untuk membuka lahan pertanian, pertambangan, dan keperluan yang lain Jadi boleh mengeksploitasi tetapi ketika berlebihan tidak boleh Berikut ini akibat eksploitasi hutan yang berlebihan Yang paling kiri kita bahas lebih dahulu Yaitu berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan Yang kedua yaitu habitat hewan akan terganggu Yang ketiga meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas Yang disebut dengan istilah global warming Yang keempat berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi Dan yang terakhir rawan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir Pada bab atau tema 4 Kita belajar juga mengenai pengelolaan sampah dan barang-barang bekas Barang-barang yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai Dari kehidupan sehari-hari akan menjadi barang bekas Ada banyak cara untuk manfaatkan barang-barang bekas dan sampah menjadi barang yang berguna Barang-barang bekas tersebut di rumah kalian bisa berupa botol plastik, koran bekas, kemudian kaleng, banyak sekali majalah, dan lain sebagainya Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R Yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace Peran 4R tersebut Reuse, reduce, recycle, dan replace tersebut Bentujuan mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia Kita akan bahas satu persatu Yang pertama yaitu reuse Reuse yaitu menggunakan kembali Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi sama atau fungsi berbeda Contohnya, kaleng bekas bisa dimanfaatkan kembali untuk menanam tanaman atau tempat tanaman Yang kedua yaitu reduce Reduce yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah Mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah Jadi ketika di sekolah Kalian dibiasakan membawa tumbler atau botol masing-masing Untuk bisa digunakan berkali-kali agar mengurangi sampah-sampah botol plastik mineral Yang ketiga yaitu recycle Recycle yang artinya mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru Seperti pada gambar itu ada bekas koran atau bekas majalah yang dimanfaatkan kembali untuk dibuat kerajinan bunga Bisa juga kalian memanfaatkan bahan-bahan lain Dan yang terakhir yaitu replace Replace yaitu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan Contohnya kebiasaan menggunakan tisu Itu bisa diganti dengan kebiasaan menggunakan sapu tangan Karena dengan mengganti sapu tangan bisa digunakan kembali dan lebih ramah lingkungan Replace Mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan Selanjutnya saatnya kita kuis muatan IPA tema 4 Kalian tuliskan jawabannya di buku tulis kalian Dari nomor 1 sampai nomor 5 Selesai video kali ini Kita tutup Mayak seleh dari Ustazah mohon maaf Hayabina Natatim dasana Bikiratilhamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Sekian Wassalamualaikumwarohmatullahiwabarakatuh Selamat menikmati